Bisa mengalahkan popularitas dari 320 ini Halo guys, selamat datang kembali di CVT Cars Videos & Talk Show Kembali lagi bersama saya Reza Refer Tepat di hari ini, 22 Februari 2022 Atau 22.02.2022 Tepat pukul 2 siang BMW Indonesia meluncurkan seri 2 terbaru mereka Yaitu BMW 218i Grand Coupe Sport Ya, ini adalah sebuah Grand Coupe yang keren banget Memiliki desain yang sangat berbeda Yang membuat kalian yang memilikinya Bisa selalu jadi attention seeker di jalanan Kami sudah pernah mereview yang varian M235i nya Varian terkencang dari varian 2 series Grand Coupe ini Nah, sekarang ini varian yang lebih terjangkau Yang siap membuat rival-rivalnya gigit jari Karena harganya terjangkau ini Tapi memiliki fitur yang cukup banyak Dan desain yang sangat menarik untuk dilihat So, ini dia CVT Review New BMW 2 Series Grand Coupe Sport Terima kasih telah menonton! 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 banget basis tapi dengan bentuk yang berbeda-beda tapi dengan satu nama yaitu 2 Series dan akhirnya BMW meluncurkan varian yang terjangkaunya dari mobil ini yang akan menjadi segmen paling terjangkau dari BMW Indonesia yang membuatnya mobil ini bisa digapai orang yang lebih banyak yang ingin menjadi perhatian atau pusat perhatian di jalanan karena kalau kalian lihat desainnya ini menarik banget kita langsung membahas bagian desainnya kalau dari depan kalau masalah headlight grillnya itu overall sih mirip karena memang ya sama lainnya sama-sama dengan 2 Series wapun ini bukan yang varian M nya dia menggunakan lampu yang angel ice begini bagus ya dia ada dua sana juga ada dan grillnya belum menggunakan grill BMW yang kami kurang suka ini masih grill BMW yang kami suka bagus dan karena karena since dia menggunakan trim yang sport jadi dia walaupun dia ada krom-kromnya tapi grill bagian bawahnya itu jadi tetap terasa sangat sporty dia ada lukukan tajam di bagian sini di bagian sini ini bagus gitu kalau melihat dari samping dari depan kami jujur ini salah satu desain terbaik dari 2 Series nya ini sisi desain terbaiknya itu pada bagian depannya jadi yang membedakan sedikit ya kalau si M235i bentuknya seperti ini yang varian 218i sport itu seperti ini berbeda sedikit bukan sedikit banget mungkin hanya car enthusiast yang akan paham kita bagian samping dia mengkupe gitu di bagian sini tapi dia memang grand coupe jadi grand coupe itu sebuah istilah untuk mobil-mobil coupe yang memiliki 4 pintu seperti mobil ini tapi karena dia coupe dia tetap mendapatkan desain frameless jadi kalau kita misalnya nanti kita nyalakan dia akan benar-benar turun dan sampai habis ke bawah dari pintunya bagus banget begitu pula juga yang di belakang dia juga frameless bagus banget nah itu dia naik ya bagus ya jadi kalau kita buka menurunkan kalau kita tutup nah jadi biar kedapan anginnya tetap bagus bannya dia sudah menggunakan 17 inci 17 inci nya dia menggunakan 225 45 R17 jadi dia lebarnya 225 ketebalannya 45 dengan 17 inci desain velg nya dual tone dual tonenya dengan dengan warna silver dengan gun polish metal bukan warna black jadi beda tapi tetap terlihat cukup sporty bagusnya dia mustik pun yang varian sport dia masih menggunakan 17 inci tapi dia dibuat sedikit lebih tebal dibanding dengan rivalnya yang pastinya bisa sedikit lebih nyaman yang unik ya dia akses keyless entry karena mobil ini sudah keyless entry ya dia kuncinya seperti ini dan kalau kita buka itu kalau di bawah terlihat ada lambang kunci dari BMW terus ada tulisan BMW keren desain menkupe nya sama ya persis dengan yang varian M235i yang pernah kami review juga disini bagus desainnya yang perbedaan adalah ya memang tidak adanya side skirt dan velg yang lebih besar pada M235i tidak mungkin turun kesini tapi at least desain dari samping aja dengan seperti ini sudah jauh lebih sporty dibandingkan dengan rivalnya si A200 ini lebih menarik lebih enak untuk dilihat walaupun kalau dibandingkan dengan CLA ya CLA sedikit lebih sporty ya dibandingkan mobil ini tapi kalau dibandingkan dengan A200 yang memiliki price range sama-sama ini jauh lebih menarik harganya juga cuma 705 juta saja di Indonesia keren kan? lihat bagian belakang yuk bagian belakang ini nih desain-desain mobil coupe atau mobil yang dengan nomenclature genap dari BMW rata-rata desainnya seperti ini kita let's say saja misalnya seperti BMW X4 dia sebenarnya bukannya jelek tapi somehow ini kebesaran bagian kami kami kurang suka balik dari bagian sini tapi mungkin ya ini mixed up ya ada yang suka ada yang tidak ada yang suka ada yang tidak tapi kalau kami kurang suka dan bagus ya karena dia varian sport paling bawah dia diberikan aksen warna abu-abu seperti ini bagus tapi sayang memang senapotnya hanya ada di sebelah kiri saja hanya sebelah saja tidak ada dua kenal port karena dia juga bukan M235i ya kalau M235i itu dia senapotnya ada dua ini desainnya kami juga sudah pernah bahas M235i jadi perbedaannya kalau kalian perhatikan ya ini M235i nah ini yang 218i ini desainnya seperti ini jadi masih bagus cukup sporty juga tapi ini memang desain yang akan membuat kalian memalingkan mata dan melihat ke arah mobil dan menjadi bahan omongan ya ada yang suka ada yang tidak which is bagus karena sekarang every publicity is a good publicity keren unik ya mobil ini sudah dilengkapi dengan kick sensor power tailgate kita ayunkan kajak kaki di bawah sini dan dia nggak mau ya berhasil ya bisa dia punya tapi dia unik ya walaupun ada kick power tailgate dia belum ada power tailgate nya jadi disini kosong untuk menutup kita masih harus manual meskipun itu kapasitas bagasinya masih bagus di 430 liter which is masih adequate untuk sebuah coupe seperti ini lihat bagian dalam dari belakian dalam kami sudah pernah membahas yang varian M235i dan kalau bisa kami lihat tidak ada perbedaan sama sekali ya memang karena basisnya sama dan karena dia sloping roof line karena dia turun untuk tinggi kami yang 175 cm kalau kami duduknya sedikit lebih tegak lagi headroom akan nampak langsung tertabrak disini tapi kalau kami lebih lean majuan sedikit nah ini baru tapi memang juga headroom agak sedikit terbatas kalau videographer kami hari ini si Gopas yang duduk mungkin ceritanya akan lain dia duduk harus benar-benar sangat maju sekali baru biar ada salah disini karena memang wajar dia bentuknya adalah sebuah Grand Coupe tapi bagusnya dibandingkan dengan si varian 320i Dynamic yang banyak sekali pengurangan dari fiturnya dia sudah punya armrest yes tetap memiliki armrest jadi ini bahkan bisa mengalahkan popularitas dari 320i nih keren dia sudah ada armrest belakang sini bagus kulit sudah kulit dua USB-C socket di tengah sini sebuah rear-sea fan kita bisa atur juga dari sini bagus lampu-lampunya juga sudah OLED bagus juga ini frameless ya ambil lightnya unik ya disini itu ada ambil light yang tapi dia ambil lightnya kayak ditanamkan dari bawah gitu keren warna yang bisa kita ganti-ganti dari depan nanti kita akan jelaskan lebih lanjut sisanya sih overall dengan yang M235i di belakang sini memang tidak terlalu banyak perbedaan yang memang berbeda adalah varian ini belum diselamatkan dengan panoramic sunroof kalau yang M235i sampai sini sunroofnya keren tapi nggak apa-apa rivalnya juga nggak punya sunroof kok ini kan kita ke depannya di depan secara desain layout kami kaget karena bocoran awalnya ketika speks ini pertama kali masuk layarnya itu masih desain analog nah tahu-tahu begitu diluncurkan semakin dekat peluncurannya ternyata tetap digital bagus jadi ini tetap digital ya kita bisa cek kita nyalakan aja ya suara mobilnya ya biar kita dengar suaranya oh, stop-stopnya disini nah tapi memang sayang kalau yang digital itu dia berubah-berubahnya hanya berdasarkan mode berkendara mode berkendaranya hanya ada tiga saja ada Sport Comfort dan juga Eco Eco Pro Sport itu warnanya putih-merah Comfort warnanya orange kalau yang Eco Pro warnanya biru gitu dan bagusnya desain layoutnya itu keren dengan carbon-carbon iDrive nya juga sudah dengan iDrive 7 sudah support Apple CarPlay, Android Auto semua soket-soket disini sudah USB-C disini USB-A jadi masih tetap ada support untuk USB-A baik kan kalau rivalnya sudah bermaksa bagaimana caranya USB-C ini masih boleh dikasih nih mobil ini juga sudah dilengkapi dengan beberapa fitur-fitur seperti ini ya reverse assist jadi mobil ini misalnya kita salah masuk mobil ke gang tertentu kita aktifin reverse assistnya mobil ini bisa bantu kita untuk mundur dan keluar dari gangnya sesuai dengan arah setir kita yang sebelumnya jadi bagus dan mobil ini juga sudah lengkap banget ya kamera mundur kita bisa reverse assistant park assist kita bisa parkir sendiri dengan mobil ini kita bisa atur saja dari sini ini reverse assistance kamera picture nya bisa diganti-ganti keren ini switch store parkir nya juga kalau kita kamera mundur nya kalau kita belokin juga bisa bergerak garis-garisnya lengkap banget dia sudah lengkap terus dia juga sudah ada ambil light ambil light itu juga bisa kita atur-atur lengkap banget disini 6 color juga lumayan lah ya walaupun memang kalau dibandingkan dengan rival yang ada 64 ya ini less flexible tapi yaudah dia penempatannya jauh lebih baik karena ditanam gitu dari belakang keren banget sih oke dia sudah iDrive 7 transmisi nya bentuk tuas nya seperti ini sudah yang terbaru dari BMW setir nya seperti ini seperti layaknya si 320i yang non non m sport desain nya hitam saja dia juga pengaturannya sudah bisa tilt dan juga teleskopik nah pengaturan kursi nya sudah bisa elektrik juga dan dengan 2 memory seat bagus bagaimana posisi mood nya ini enak dan bagus banget desain nya sporty banget gitu rasanya duduk tuh disini memang sama persis seperti yang M235i yang sudah pernah kami rasakan mobil itu juga enak banget dan yang menarik ya lagi ketika kita buka nih mulai kaca ke bawah seperti tadi kami bilang dia bisa benar-benar frameless keren banget desain bagus menarik dan ini desain atas nya juga jauh lebih menarik dibandingkan dengan 320i yang dynamic ya aduh 320i dynamic itu bikin kami kecewa sekali ini jauh lebih menarik lampu sudah LED menarik oh iya menarik lagi dari banding 320i dynamic dia sudah disematkan cruise control maksud kakaknya malah kalah gak ada ini cruise control walaupun belum adaptif tapi at least ini sudah ada cruise control dan juga limiter kalau kakaknya hanya ada limiter saja lampu-lampu sudah auto dan overall sih desain nya memang dalam juga sangat sporty sekali kursi nya juga sangat sporty side support nya bagus banget kita lihat bagian mesin nya nah ini dia mesin nya mungkin untuk di mesin agak sedikit mengecewakan tapi kan wajar karena memang mobil ini untuk menyasar ke market yang lebih emerging lebih market yang lebih muda yang mana harus menyesuaikan dengan budget nya mobil ini hanya disematkan dengan mesin 1500cc 3 silinder ya ini mesin nya sama persis dengan BMW X1 dan memiliki tenaga yang juga sama yaitu di 140 hp dan torsinya di 220 Nm tenaga itu karena mobil ini memang berbasis dari Mini tenaga itu di alirkan ke roda depan ya melalui transmisi 7 kecapatan dual clutch transmission jadi ya mirip banget ini mesin Mini Cooper mesin Mini Mini Cooper yang non S jadi ini sama mesin Mini Cooper mesinnya BMW X1 yang memang sharing platform dengan mobil ini ya kalau untuk beberapa orang memang melihat mesin nya agak sedikit ya kok yang varian itu tapi gak apa-apa mengingat rival nya juga pun yang varian A200 misalnya itu ya menggunakan mesin bahkan sebenarnya lebih kecil 1300cc walaupun memang 4 silinder dan turbo juga dan menghasilkan tenaga yang lebih besar sih cuma kan mobil ini sudah lebih besar 1500cc walaupun memang tenaga yang dikeluarkan tidak sebesar rival nya tapi dengan desain seperti ini desain yang lebih stunning desain yang lebih menarik pada bagian belakang yang lebih pengen bisa dilihat oleh orang lain dengan desain nya ini membuat pastinya ini lebih menjadi show stealer compare to rival nya dibandingkan dengan rival nya dengan desain seperti ini ini lebih bisa menjadi attention seeker dibandingkan dengan rival nya sehingga anak muda yang yang pecinta BMW akan bisa tertarik dengan BMW 218i Grand Coupe Sport ini oke CVT itu saja review dari kami karena memang kami overall sudah pernah merasakan M235i yang varian terkencang nya jadi ini beda sedikit ini adalah varian sedikit yang memang menjadi lebih terjangkau menjadi varian yang menemani BMW X1 menjadi varian-varian yang terjangkau nya varian 2 series nya ini karena memang sebelumnya varian yang terjangkau nya dari BMW bagian sedang nya si 320i Dynamic yang mana menyesuaikan dari varian sebelumnya varian 320i yang Sport yang fitur nya sedikit lebih lengkap ini lebih lengkap daripada si varian 320i Dynamic dengan penyesuaian pada bagian mesin nya yang sedikit lebih kecil tapi dengan styling jauh lebih menarik dan fitur nya lebih menarik lagi dengan harga 705 juta off the road mobil ini menjadi penantang serius di kelas nya oke CVT's terimakasih sudah nonton jangan lupa like video ini subscribe ke channel youtube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi main-main juga ke instagram kami dan follow instagram kami di at CVT.Indonesia dan bagi kalian yang tertarik dengan mobil ini kalian bisa kontak aja varis nomor nya kami santumkan disini dan kalian bisa membeli melalui BMW Astra BMW Sunter nah kalian bisa lihat langsung mobilnya disini dan terimakasih Astra BMW Sunter yang sudah memberikan kesempatan untuk kami review mobil ini dan bagi kalian juga yang mau beli mobil-mobil lainnya mobil BMW juga bisa melalui website kami di CVTIndonesia.co.id oke CVT's terimakasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video berikutnya ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati